Kaltim Faktual ini aneh banget, media online lain aja nggak mesti ke kantor. Sedangkan di sini wajib ke kantor 3 kali seminggu. Kenapa kita harus sering ngumpul? Biar kita bisa ngobrol secara langsung. Cerita ada masalah apa, ngomongin ide gitu loh. Face to face, biar ada chemistry, biar nggak ngerasa kerja sendiri-sendiri gitu loh. Mana ngumpulnya pindah-pindah lagi, kadang di kantor, kadang di kafe. Mas T.B. pesan apa? Teh hangat lah, sehat. Teh hangat? Mana enak? Apa yang enak? Maca lah. Kenapa maca? Lebih mahal. Eh, itu yang bikin aku suka kalau rapat di kafe. Bisa pesan sebebas mungkin. Eh, gimana? Aman kah? Aman, aman, aman. Eh, kerjaan ya, kerjaan. Kak Asik di sini, nggak ada yang jokongan PS. Berapa skornya? Apa nunggu? Hahaha. Aduh. A few moments later. Ada perawanan? Ah, berani pake tim gede. Coba pake MU. Awah, kalian ini main PS terus? Udah, sini duduk. Berani nggak? Boleh. Hahaha. Ini kalau aku kalah itu kena respect aja. Aku dipecat. Barcah ya aja. Momen paling, eh, itu ketika lagi Fokus ngetik, mereka malah nyanyi-nyanyi. Pokoknya nih ya, kalau mas TB bilang. Bi, kamu lagi butuh hiburan kan? Dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini tersimpan hanya untukmu. Sumpah, kati faktornya aneh banget. Masa kalau kerja makanan disiapin? Saya kan sebagai kom head-on jadi tersinggung. Mau dikemanakan gaji-gaji saya yang banyak ini. Klik dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Sudah makan, kah? Sudah, Bu. Alhamdulillah dapat makan dari kantor. Mau dikemanakan gaji-gaji saya yang banyak ini? Mau dikemanakan gaji-gaji saya yang banyak ini? Bro. Alting faktornya memang HD banget. Intelektualku kan jadi gak kepake. Gara-gara sama KTB, disuruh pake kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti pembaca. Jadi ingat ya, teman-teman. Di tagline kita itu ada kata menyenangkannya. Jadi selain topik liputan yang asik-asik, berita reguler pun tetap kita buat jadi asik. Dengan memakai kata-kata yang mudah dicerna, yang gampang. Kayak orang umum pun baca, ah, ini enak banget sih dibacanya. Kita upayakan begitu. Alurnya juga kita buat mengalir kayak cerita. Jadi, wisata, sepak bola, musik, lifestyle, itu jadi prioritas kita. Selain kita tetap kawal pemerintahan dan menyebatani keluhan masyarakat ya. Sekarang, kita sudah satu tahun. Masih baru sih memang. Tapi teman-teman harus bangga dengan karya kita. Oke? Oke. Kantor kok di lantai tiga? Capek banget tau. Itu fakta! Konsep videonya loh. Pura-pura kesel. Kamu malah curah beneran. Saya berangkat dari pers mahasiswa. Dan ini pertama kali saya terjun di dunia pers profesional. Awalnya kaget sih, tapi saya jadi bagian banyak hal. So far, asik sih. Aduh, kalau saya ini yang paling sering dimarahi sih kalau dikal tim faktual. Tapi kalau saya, menguranginya lagi. Aduh, dasar saya. Aduh, mau ngomong apa ya? Kan masih anak baru di sini. Scene saya aja tadi cuma dikit. Tapi oke lah. Seru sih kerja di sini. Karena saya yang sebelumnya dari 9 to 5 tiba-tiba ada waktu fleksibel tuh kayak sambil kerja tuh saya bisa sambil eksploi yang lain. Tapi ada yang enaknya juga. Sangging fleksibelnya itu bisa sampai tengah malam. Apalagi kalau wartawan lembut ngirim. Aduh, pusing banget menurut desainnya. Bekerja di bagian dapur membuat saya ikut bertanggung jawab untuk meracik dan menentukan rasa agar apa yang kami sebut sebagai karya bisa nikmat saat disantap oleh para pembaca. Bentuk saat ini masih jauh dari kata sempurna, tapi semoga vibes bahagia yang ingin kami tularkan bisa benar-benar menyenangkan kalian semua. Cua. Jujur ya, ini impian saya sejak dulu. Membangun media yang gak hanya mengabarkan, tapi menginspirasi juga menyenangkan. Doakan kami ya, semoga bisa terus asik. Selamat takut, Kak Tim Rakuang. Mengabarkan, menginspirasi, dan menyenangkan. Apa ini? Loh, lagi syuting. Bah! Bah! Apa ini? Dah!